Pemirsa rekaman CCTV diduga bukti pembunuhan Fina dan Eki pada 2016 viral di media sosial. Namun demikian polisi belum memberikan keterangan terkait rekaman tersebut apakah bisa menjadi bukti untuk mengungkap misteri pembunuhan Fina dan Eki. Media sosial dihebohkan dengan rekaman CCTV diduga bukti yang memperlihatkan pengeroyokan terhadap Fina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Padahal sebelumnya di sidang kasus Fina barang bukti CCTV tidak ditemukan. Namun kebenaran rekaman CCTV yang viral tersebut masih dipertanyakan. Sebelumnya Polre Jawa Barat bersama jajaran Polre Cirebon Kota telah mengecek sejumlah lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara. Saat itu polisi juga membawa sejumlah terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki namun mereka tidak turun dari mobil. Dalam waktu dekat, Polre Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Fina dan Eki. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi. Namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di sejumlah tempat. Salah satunya adalah warung nasi di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Polisi juga akan memeriksa kawasan Jalan Saladara yang biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Fina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Fina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Toko Kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP Utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah flyover Talun, Jalan Talun, Desa Kepengpongan, Kabupaten Cirebon. Di lokasi ini korban disebut dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya hingga tak bernyawa. Tim Liputan Ainews melaporkan.